Lasi, warga desa Manggis kecamatan Puncu ini menjalani pemeriksaan di Mapol Reskediri. Wanita 63 tahun ini diperiksa setelah membunuh anak kandungnya sendiri Jumat petang. Menurut polisi, kejadian berlangsung saat korban W.R. sedang tidur di kamarnya. Pelaku langsung membunuh korban dengan menusukan pisau dapur di bagian lehernya. Sementara itu dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku selama ini memiliki riwayat gangguan kejiwaan. Hal itu diperkuat dengan ditemukannya kartu berobat kejiwaan milik pelaku di sebuah rumah sakit di Kediri. Diduga, gangguan kejiwaan pelaku kambuh setelah lelah mengurus korban, yang selama ini mengalami cacat mental dan fisik sejak lahir. Anak sedang tidur bersama ibunya, kemudian ibunya di kamar langsung mengambil pisau dapur dan menggorok leher anak. Motif sementara karena ibu kandung merasa letih ya karena hampir 20 tahun merawat anaknya yang bisa dikatakan sakit lah ya. Memang dari pelaku kita menemukan adanya surat berobat jalan di Poli Jiwa Rumah Sakit, di Rumah Sakit Amelia. Usai menjalani pemeriksaan di Mapolres Kediri, pelaku langsung dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Lawang. Tim Liputan Kompas TV, Kediri, Jawa Timur